Hai sahabat otomotif dimana saja berada kali sini kali ini saya akan memasang skun skun kabel biar awet kuat dan tahan lama baik sahabat otomotif sebelum lanjut ke videonya jangan lupa subscribe komen like dan share ya ya share nyantar ajalah biar tonton dulu Hai baik langkah-langkahnya ini kabel sudah Oh ya tadi oke bahan-bahannya sudah siapkan kabel ya kemudian ada skun skunin dan skun out atau keluar dan masuknya ya kemudian kemudian ada gunting dan tang apa ini tang lancip ya baik sahabat otomotif kita mulai dari langkah awal ya untuk cara pemasangan skun kabel untuk sepeda motor atau yang sejenisnya yang menggunakan skun dipo ini ya ntar kalau bongkar pasangnya kan nyopotnya gampang ya tinggal copot dan di pasang lagi jadi gampang baik caranya gimana ya sahabat ini kita sudah kepas ya kabelnya dengan ya kurang lebih satu sentimeter lah Oke biar sekunnya anda gampang lepas ya Oke langkah-langkahnya kita ya kabelnya kabelnya kita bengkokkan dulu seperti ini kemudian kita Hai ya kita letakkan seperti ini ya hai 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 selanjutnya kita jepret ya yang bagian dalamnya ini nih yang bagian dalamnya ini kita kita tindih dulu atau kita namanya Hai tekan dulu nah biar dihimpit dulu oke yang dalamnya sudah terhimpit ya oke seperti ini ya selanjutnya ini tadi ikut ke jepret nih kita kita buka dulu kita buka dulu nah selanjutnya kita apa namanya oke kita arahkan kabelnya ke sini ya kebelakang baik oke seperti ini ya tuh oke kemudian ini nanti kita jepret nah kalau sudah pas ini kabelnya kebelakang kemudian kita jepret ya Oke kita jepret ya nih Oke kita tepuk nah begitu oke kelihatan ya sahabat ya eh sudah kita tepuk nih oke oke saya rasa ini sudah kuat ya sahabat ya biarpun ditarik tidak bakalan copot nih eh oke kuat sekalian sahabat oke seperti itu ya sahabat untuk cara pasang kabel atau sekun pada kabel biar awet kuat dan tahan lama ya ini pasangannya kita juga akan membuatnya seperti itu ya oke baik sahabat demikian untuk cara pasang sekun kabel biar kuat awet dan tahan lama ya semoga bermanfaat jangan lupa dukungannya untuk subscribe comment like dan share terima kasih salam otomotif selamat menikmati